Kenapa tarikan motor Honda Win 100 Anda berat? Mungkin beberapa hal ini penyebabnya. Memiliki motor yang sudah cukup tua usianya tentu akan mulai mengeluhkan kondisi tarikan motor yang berat saat akan dijalankan. Tetapi, kondisi tersebut bisa jadi bukan hanya akan dialami oleh pengendara yang motornya sudah tua saja. Motor yang masih cukup muda pun bisa saja tuas gas motor akan terasa berat ketika ditarik. Ada berbagai aspek yang bisa menjadi alasan tarikan gas motor menjadi berat, penyebabnya bisa karena beberapa hal berikut. 1. Tidak teratur dalam mengganti oli. Jika oli sudah lama tidak diganti, maka bisa menyebabkan sistem pelumasan pada bagian-bagian mesin menjadi tidak sempurna. Hal ini bisa menyebabkan tarikan motor menjadi lebih berat dan bahkan mesin juga bisa menjadi lebih cepat panas meskipun kondisi motor bisa dibilang masih muda. Oleh karena itu kamu harus lebih rajin mengganti olimu tepat pada waktunya ya. 2. Rusaknya busi. Busi yang kondisinya sudah terlalu lama akan membuat sistem pengapian pada sepeda motor menjadi tidak maksimal saat sedang bekerja. Hal ini juga bisa menjadi salah satu penyebab tarikan sepeda motor menjadi berat. Untuk itu, gantilah busi secara teratur. 3. CDI. Pada sepeda motor, tarikan tuas gas yang berat juga bisa disebabkan oleh CDI. Komponen CDI bertugas untuk mengatur suplai pengapian yang dibutuhkan oleh motor. Maka, apabila CDI sudah mulai rusak segeralah ganti komponen tersebut agar sistem pengapian dapat kembali bekerja secara optimal. 4. Karburator. Komponen karburator tidak boleh kemasukan air dan bagian spuyernya pun tidak boleh kotor. Tapi terkadang saat mencuci motor, karena menyiram air terlalu banyak bisa saja airnya masuk ke bagian karburator. Hal ini juga bisa menjadi sebab tarikan motor menjadi berat. Karena karburator berfungsi sebagai pencampuran bahan bakar dan udara yang sangat dibutuhkan oleh mesin, maka komponen ini tidak boleh terhalang saat terjadi proses pencampuran. Untuk itu, servislah motor untuk dibersihkan bagian-bagian yang terkena air atau kotoran tersebut. 5. Poli terlalu banyak. Poli yang jumlahnya melebihi kapasitas juga bisa menjadi salah satu penyebab beratnya tarikan motor, oleh karena itu saat pergantian oli pastikan saat mengisi oli baru harus disesuaikan dengan kapasitas oli pada mesin. 6. Rantai. Tenaga mesin diteruskan dari roda belakang menggunakan rantai dan v-belt, apabila kedua komponen ini tidak diganti saat sudah terlalu lama atau rusak, tentu saja akan memberikan pengaruh pada tarikan motor. Untuk itu, pastikan kamu mengganti rantai dan juga v-belt jika sudah waktunya. 7. Kepala silinder. Terkadang terdapat kotoran atau kerak sisa pembakaran yang tidak sempurna pada kepala silinder. Hal ini juga akan mempengaruhi tarikan gas sepeda motor yang akan menjadi berat. Selain itu hal ini juga akan mempengaruhi mesin menjadi lebih panas. Untuk mengatasinya, kamu harus membongkar bagian head dan bersihkan kotoran atau kerak tersebut dengan menggunakan amplas kasar ataupun sekrap. 8. Kurangnya perawatan, baik itu motor baru maupun motor lama-sama-sama membutuhkan perawatan. Kurangnya perawatan pada kendaraan bermotor tentu saja akan mempengaruhi tarikan tuas gas sepeda motor. Oleh karena itu, servislah motormu secara berkala agar kondisi motormu tetap prima. Apabila motor telah dirawat dengan baik sedari masih baru, pasti akan berdampak baik jika motor itu semakin tua. Setidaknya performanya tidak akan turun terlalu drastis dibandingkan jika motor itu kurang dirawat selagi masih muda atau baru. Nah itu tadi penyebab tuas gas pada kendaraan bermotor menjadi lebih berat dan juga cara mengatasinya, jangan lupa dibaca tapi juga praktekkan pada motormu agar performa motormu tetap terjaga. Oke soh, terima kasih sudah menonton, ikuti terus video-video kami, dan jangan lupa bagikan ke teman jika dirasa video ini berguna, semoga bermanfaat.